Hingga selasa siang, Polisi dan Badan Nasional Penanggulangan Teror atau BNPT masih menyelidiki pelaku dan motif peledakan di sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Meski polisi membantah ada korban tewas, BNPT justru mengakui ada anggota mereka yang meninggal di lokasi. Informasi adanya korban tewas akibat peledakan di sebuah rumah di Jalan Nusantara, BG Depok, Jawa Barat, Sabtu malam lalu ini keluar dari mulut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jakarta selasa siang. Korban tewas itu adalah aparat keamanan yang disusupkan untuk memeriksa rumah yang sudah sejak lama dicurigai. Anggota kita sampai tewas gara-gara menghormati HAM itu. Kita sudah tahu dia akan melakukan, kita tahu dia bersenjata, kita tahu dia punya bom. Kita tunggu betul ada nggak di tangannya itu barang itu. Itu yang terjadi. Itulah pekerjaan intelijen kalau Anda mau tahu. Sebelumnya, usai menggelar penyelidikan dan penyisiran di lokasi ledakan, polisi memastikan adanya beberapa korban terluka. Saat ini, polisi masih menunggu kondisi Mr. X, korban luka berat ledakan Depok, musti menjalani operasi amputasi lengan kanan di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Polisi sendiri masih mengembangkan motif dan pelaku ledakan dengan membawa Torik terduga teroris yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi minggu sore. Tim Liputan Trans 7